musik 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 oke, gadis-gadis di depan saya ya wika salim ya, ada twin dan siluman ular, oh bukan ya aku mendesis kamu panggilannya siapa? Ratu, aku mendesis oh oke disitu ada kartu-kartu ada pertanyaan dibaliknya ya oke, kita mulai dari Meldy dulu, buka salah satu cip 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 bunyinya adalah, kok Meldy? ini pertanyaan buat twins oh buat twins, iya kan twins, kalo emang bener kalian berdua sahabatan sama Keanu kenapa Keanu gak pernah posting foto bareng kalian? nah ya ya kenapa? eh gak posting foto tapi ada video bertingga bareng, oh video sama sering di snapgram sama Keanu oh gitu jadi gak usah iya kan the twins iya ini kenapa sih gak akur Kak Ros? iya gak akur oh gue ngeri nih kawika kapan terakhir ghosting cowok dan kenapa? ghosting cowok ghosting kapan sih? kepo-kepoin oh oh mohon maaf ya kalo saya pun gak mungkin digituin cowok yang save hp ini jadi ghosting itu gak pernah gak pernah oke oke si Irfan juga gak pernah kamu ghosting? au oke Mika buka klasik mah coba Meldy kenapa kamu milih buat belain lu cinta enw Une di kasus sama Keanu? padahal kan kamu pernah beratang sama dia karena masalah lagu dan manajer nah oke aku gak pernah bertengkar masalah lagu sama Kak Lucinta ini aku melurusin aja ya Aku ga pernah bertengkar, bahkan aku pernah mau jadi satu duetan gitu kan. Cuman ya ada masalah yang aku ga bisa ungkapin, tapi bukan dari aku sama Kalucinta kayak gitu. Emang hubungan aku sama Kalucinta baik-baik aja, kok sampai detik ini. Dan untuk Bella atau enggaknya, disini aku kan di-tag-tagin sama netizen, karena aku juga mau bentuk Charles Halu gitu kan, ketiga, Kalucinta sama Kak Vanessa. Jadi sangat-sangat mautkan dan dibandingin sama dua orang ini yang aku ga kenal siapa gitu. Kalau aku kan emang terkenal dari lainnya. Kita tuh ga kenal kamu, kayak tuh kenal tuh gara-gara kamu tuh nyindir-nyindir kayak anu juga, kayak gitu. Mulutnya gatel ya, pengen pansos juga. Kalau gatel jadi gak harus. Lu jadi pengen pansos. Saya suka keributan. Ini gantian, ini gantian ya. Tadi kan Kak Wika tanya aku, sekarang aku tanya. Kak Wika kalau ada cowok yang deketin, penghasilnya banyak, tapi dia boros dan hedon. Masih mau dipacahin apa enggak Kak Wika? Kagak mau, percuma kalau banyak git boros. Lu dapet apa? Gak mau. Oke, Kak Wika. Jadi postingan kamu yang waktu, waktu jaman susah aja setia. Begitu kaya kawin lagi. Nah itu buat siapa sih sebenarnya? Ya sebenarnya itu mah kan, dari ngeliat dari banyak kejadian aja. Biasanya tuh ya cowok-cowok kalau susah nih, ya kita sukses bareng-bareng, ya nanti geliran udah sukses, ceweknya ditinggalin. Dia amin banget. Gak mau. Gak mau. Gak siapa? Contohnya siapa? Banyak siapa contohnya. Ya contohnya gak udah disebut lah. Eh, contohnya gak disebut tadi. Iya. Ada video. Ada video. Coba kita lihat. Ini nyindir. Nyindir ini bukan sih. Coba kita lihat yang berikut. Nyindir siapa sih? Nyindir siapa sih tuh? Gua mani ya. Suka sebel gitu. Kadang juga suka bingung gitu sama laki nih. Pasang lagi kismin. Biskin, kagak punya duit. Motor juga bergede. Kebutut. Setia banget sama pasangannya. Goro-goro. Perempuan lain diliri kagak. Pokoknya cuma satu-satunya tuh perempuan. Satu doang dihidupnya. Eh tapi gila udah mulai kaya. Duit udah mulai banyak. Mobil udah mulai punya. Gaya udah mulai keren. Nah mulai datu betingka. Mulai larak nirik sana sini. Bilanglah sama perempuan lain kurang kasih sayang. Kesepian. Lah bagaimana itu? Elok bagian ya. Begitu amat jadi laki. Bisa banget dah nyeramain orang. Nasetin orang yang baik-baik. Bilanglah eh tak terangkan lah. Eh tak terangkan lah. Eh tapi sekarang malah terang-terangan. Eh tak kawin lagi. Eh tak kawin lagi. Eh tak kawin lagi. Eh tak kawin lagi. Lah bagaimana itu ya? Eh tak kawin lagi. Eh tak kawin lagi. Eh tak kawin lagi. Zidara apa siapa? Engga jadi itu mah itu mah apa ya? Ya udah lah. Ada yang mpaksudnya jawab kok. Oke jangan sama-sama ya? Iya terus aja deh siapa dulu. Eh tuh 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 tuh. Wow ini buat siluman ular ya? Oh siluman ular terus. Siluman ular terus. sama LL seksian mana kamu sama LL seksian mana seksian itu relatif ya kan kalau misalnya enggak kamu sama LL seksian mana jangan buat akhirnya entar udah sama Pak LL enggak udah kalau aku dari lahir seksinya kalau dia sama kalau dia kamu dari lahir juga cuman kan duluan tentang LL yang lahir jadi aku ya emang LL dari lahir begitu masa dibilang nenek-nenek seksinya sama cuman LL udah tua gitu tadi kan lebih senior dari aku lebih senior kalau aku kan nanti berarti kalau lu cinta udah apa oke untuk twins kalian posting foto-foto seksi di Instagram kayak gitu nggak dimarahin sama emak kalian kalian kan umurnya masih 19 tahun 18 masih dia dia aja posting di itu balkon dimarahin kalau kalau buat wika salim kamu posting di balkon gitu ya yang motretin siapa eh 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 gue bertiga tau gak temen gua boleh foto-foto mantap nggak ada foto-foto nya nggak ada yang yang dua orang lagi nggak ada mau dilihatin kamu buka Instagramnya wika salim kalian tau ya oke deh kalau pertanyaan nomor dua buat wika salim emang kamu nggak dimarahin sama Irvan enggak dimarahin kamu sama itu enggak ada yang marahin kalau sekarang ma jadi bebas-bebas aja iya kalau di Australia bukan kalau 18 tuh udah dewasa jadi doso jadi kayak mau tuh kayak iya kita sudah dianggap dewasa jadi itu adalah keputusan kamu di 20 tahun masih dimarahin sama bapak Terima kasih